Ketika kita berbicara tentang Majapahit, yang sering kita bayangkan adalah kejayaan dan kekuatan militernya. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kemegahan kerajaan ini, ada tangan-tangan kuat dari orang Madura yang membangun fondasinya? Bagaimana mungkin orang Madura yang dikenal pekerja keras, ternyata menjadi kunci penting dalam sejarah pendirian Majapahit? Dari membuka hutan belantara ditarik hingga membangun desa pertama yang kelak menjadi pusat kerajaan besar, peran orang Madura tidak bisa dianggap remeh. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi peran vital orang Madura yang mungkin selama ini tersembunyi di balik cerita besar Majapahit. Siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana mereka berhasil mengubah sejarah? Temukan kisah inspiratif ini dan lihat bagaimana orang Madura menjadi pilar penting dalam pendirian Majapahit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita sejarah yang lainnya. Kadipaten Sumeneb Kadipaten Sumeneb, yang sering juga dikenal sebagai Kadipaten Madura Timur atau Madura Wetan, adalah sebuah monarki yang pernah memegang kekuasaan di bagian timur Pulau Madura, mencakup wilayah yang kini menjadi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumeneb. Selain itu, kekuasaannya juga meluas hingga ke Kepulauan di sekitar Selat Madura dan Laut Bali. Pusat pemerintahan Kadipaten ini berada di kota yang sekarang dikenal sebagai Sumeneb. Kadipaten Sumeneb didirikan pada tahun 1269 oleh Arya Wiraraja, seorang kerabat dari Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singhasari. Pada masa awalnya, wilayah ini berada di bawah pengawasan langsung Kerajaan Singhasari dan kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1559, di bawah pemerintahan Kanjeng Tumenggung Aryo Kanduruan, Kadipaten Madura Timur berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Baru pada masa pemerintahan Pangeran Lordua, wilayah Kadipaten Sumeneb jatuh di bawah pengawasan langsung Kesultanan Mataram. Sebelumnya, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Demak. Kesultanan Pajang sendiri berasal dari keturunan Ronggolawe hingga Brawijaya VII, termasuk Raden Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang juga dikenal sebagai Maskarbet di wilayah sekitar Surakarta ke timur. Sejak awal pendiriannya, Kadipaten Sumeneb sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, yang kemudian dikenal sebagai Prabu Kertarajasa Jayawardhana, memberikan kepercayaan kepada Arya Wiraraja untuk memimpin wilayah timur Majapahit, meliputi Belambangan dan Lamajhang, setelah ia membantu membabat tanah Jawa. Sebagai pengganti Arya Wiraraja di Sumeneb, adiknya yang bernama Arya Bangah diangkat sebagai Adipati dengan gelar Arya Wiraraja II. Pada masa pemerintahannya, Kadipaten Sumeneb yang sudah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit diberi keistimewaan dengan dibebaskannya dari kewajiban menyetor upeti, hingga pemerintahan Prabu Rajasanegara berkuasa di Majapahit. Namun, ketika Majapahit dipimpin oleh Prabu Wikrama Wardhana, wilayah ini kembali diwajibkan membayar upeti kepada Majapahit. Pada masa pengaruh Majapahit, Kadipaten Sumeneb meliputi seluruh Pulau Madura beserta pulau-pulau di sekitarnya, seperti Pulau Sapudi, Kangean, dan Masa Lembo. Pengaruh Kesultanan Demak di Kadipaten Sumeneb berlangsung sejak pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan hingga masa pemerintahan Raden Mas Anggadipah. Selama berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak, wilayah Sumeneb diwajibkan membayar upeti kepada Ratu Jepen sebagai bentuk perlindungan. Pada masa ini, kekuasaan Kadipaten Sumeneb mencakup wilayah Sumeneb dan Pamekasan, yang lebih dikenal dengan sebutan Madura Timur atau Madura Wetan. Pengaruh Kesultanan Mataram mulai terasa di Kadipaten Sumeneb pada masa pemerintahan Raden Mas Anggadipah. Namun, sebelum wilayah Kadipaten Sumeneb dikuasai oleh Mataram, seluruh Madura sempat bergejolak melawan serangan Mataram ke wilayah tersebut. Penyerangan ini terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Lordua dan Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I. Kadipaten Sumeneb akhirnya jatuh ke tangan Sultan Agung Hanyo Krokusumo pada tahun 1624. Pengaruh Kesultanan Mataram di Kadipaten Sumeneb berlangsung hingga pemerintahan Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro. Pengaruh Kesultanan Mataram begitu kuat di Kadipaten Sumeneb hingga masa pembubarannya. Salah satu pengaruh terbesar adalah dalam pola pemerintahan dan tata ruang kota yang mirip dengan kota-kota kerajaan di Jawa. Sumeneb mulai dikenal luas dan membentuk pemerintahan resmi sejak pelantikan Arya Wiraraja pada tanggal 31 Oktober tahun 1269, yang kini dirayakan sebagai hari jadi Kabupaten Sumeneb. Di bawah kepemimpinan Arya Wiraraja, kerajaan Sumeneb mengalami kemajuan yang signifikan. Pria asal desa Nangka, Jawa Timur ini terkenal dengan kecerdasan dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengatur strategi. Bahkan, banyak yang menganggap Arya Wiraraja sebagai seorang ahli strategi yang cerdas dan penuh perhitungan, hingga ada yang menyebutnya sebagai dukun karena analisanya yang tajam dan tepat. Arya Wiraraja memiliki jasa besar dalam sejarah, seperti mendirikan kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya serta berhasil menghancurkan dan mengusir tentara Cinaw-Tartar dari Tanah Jawa. Pada usia 35 tahun, karir Arya Wiraraja meroket. Ia memulai sebagai demang di kerajaan Singosari, kemudian diangkat oleh Raja Kartanegara menjadi Adipati Sumeneb, dan selanjutnya dipromosikan oleh Raden Wijaya menjadi menteri di kerajaan Majapahit dengan tugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraraja meninggalkan Sumeneb, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada saudaranya, Arya Bangah, dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Batu Putih ke Banasara di wilayah Sumeneb. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Arya Danurwendo, yang memindahkan keraton ke desa Tanjung. Kepemimpinan diteruskan oleh keturunannya, termasuk panembahan Mandaraja, yang memiliki dua anak, Pangeran Bukabu dan Pangeran Baragung, yang memindahkan keraton ke wilayah-wilayah berbeda. Pangeran Jokotole, yang dikenal sebagai Pangeran Secodiningrat ketiga, menjadi Raja Sumeneb yang ketiga belas dan memerintah selama 45 tahun, 1415 hingga 1460. Kisah kelahirannya penuh dengan keajaiban, di mana ia lahir dari perkawinan batin antara Raden Ayu Potrekoneng dan Adi Podai. Kesaktiannya sudah terlihat sejak usia dini, dengan kemampuan luar biasa dalam membuat perkakas tanpa alat bantu, yang membuatnya dihormati di Kerajaan Majapahit. Setelah kembali ke Sumeneb, ia diangkat sebagai Raja dengan gelar Pangeran Secodiningrat ketiga dan berhasil mengalahkan Raja Bali, Dampo Awang, dalam pertempuran besar. Pemerintahannya berakhir pada tahun 1460 dan digantikan oleh putranya, Arya Wigananda. Raden Ayu Tirtenegoro merupakan satu-satunya wanita yang pernah memimpin Kerajaan Sumeneb. Dia menikah dengan Bindara Saot setelah menerima petunjuk dalam mimpinya. Masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal, termasuk upaya pembunuhan terhadap Bindara Saot oleh Raden Purwonegoro, yang berakhir dengan tewasnya Purwonegoro. Putra Bindara Saot, Somala, kemudian diangkat sebagai Raja Sumeneb dengan gelar panembahan Notoku Sumo pertama, sesuai wasiat Raden Ayu Tirtenegoro. Pada masa pemerintahannya, Sumeneb mengalami berbagai pencapaian, termasuk penaklukan belambangan dan panarukan serta pembangunan keraton dan masjid jamik. Somala juga membangun Asta Tinggi, tempat pemakaman Raja-Raja Sumeneb dan keluarganya. Sultan Abdur Rajman Pakunata Ningrat, putra panembahan Notoku Sumo pertama, dikenal karena kecerdasannya dalam berbagai ilmu, termasuk bahasa dan agama. Ia pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles dalam menerjemahkan tulisan-tulisan kuno dan dianugerahi gelar Doktor Kesusastraan oleh pemerintah Inggris. Sultan Abdur Rajman sangat dihormati dan dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana oleh masyarakat Sumeneb hingga kini. Raden Wijaya membuka lahan yang kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit. Wilayah ini terletak di hutan daerah Tarik, yang merupakan pemberian dari Raja Jaya Katwang, penguasa kediri, setelah Kerajaan Singasari jatuh akibat serangan kediri. Pada saat itu, Jaya Katwang menerima saran dari penasihatnya untuk membuka hutan di Tarik. Raden Wijaya mengusulkan pembangunan permukiman di utara Kerajaan Kediri sebagai tempat peristirahatan ketika berburu. Jaya Katwang bahkan meminta Arya Wiraraja, seorang adipati Madura, untuk turut serta membangun desa di wilayah Tarik tersebut. Mengacu pada tulisan Mansur Hidayat dalam Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru, setelah pembukaan hutan Tarik disetujui oleh Jaya Katwang, Arya Wiraraja mengirim banyak orang Madura untuk membuka hutan dan menjadikannya desa persinggahan. Konon, orang Madura sudah terbiasa bekerja di lingkungan yang tandus, sehingga mereka sangat senang dengan kesuburan daerah baru ini. Dalam kisah pembangunan desa ini, diceritakan bahwa orang-orang Madura kehabisan bekal dan akhirnya memakan buah maja yang banyak tumbuh di hutan Tarik, sehingga daerah baru ini dinamakan Majapahit. Setelah desa Majapahit selesai dibangun, banyak orang Madura dengan senang hati menetap di tanah yang subur ini. Beberapa bulan setelah pembukaan desa, Nararya Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya, diizinkan oleh Jaya Katwang untuk mengunjungi Majapahit guna mempersiapkan segala sesuatu untuk perburuan raja. Pada bulan Mertasa tahun 1214 Saka atau 1292 Masehi, Raden Wijaya meminta izin kepada Jaya Katwang untuk meninjau perkampungan baru di hutan Tarik. Sesampainya di Tarik, yang kemudian dinamakan Majapahit, Raden Wijaya melihat perkampungan ini sudah tertata rapi dengan rumah-rumah yang dihuni oleh orang Madura, yang dikirim oleh Arya Wiraraja untuk menetap di sana. Daerah yang telah dibuka sudah diolah menjadi sawah dengan tanaman yang tampak hijau. Setelah kedatangannya di perkampungan baru ini, Raden Wijaya tidak lagi kembali ke Kediri, melainkan mulai mempersiapkan pemberontakan terhadap Jaya Katwang. Garis keturunan Raden Wijaya dari Ken Arok dan Ken Dedes membuatnya mampu menarik simpati dari masyarakat Singasari, sehingga banyak yang mulai berbondong-bondong pindah ke wilayah yang baru ini. Sementara itu, prajurit Madura yang menyamar sebagai rakyat biasa mempersiapkan lahan pertanian dan melatih masyarakat yang baru datang dalam seni keprajuritan.